Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman semuanya Kali ini kita berada di selo Tepatnya Menuju Simpang Paku Buwono 6 Di selo kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Jadah merupakan kuliner khas Di daerah selo Boyolali ini Salah satunya adalah Jadah Mbah Rubi Sekarang kita Menuju ke Simpang Pb 6 Simpang Pb ini cukup Luas ya, ini luasnya Sekitar 5,5 hektare Dan merupakan salah satu Atau sebagian aset Keraton Surakarta Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Sudah mengizinkan Sebagai lahan ini untuk Berbagai keperluan warga Dan mendukung destinasi Wisata di selo Di belakang Simpang Pb ini Terdapat Pesanggrahan Ngendro Prasto Dan Gua Raja Ini tempat bertemunya Sinun, Paku Buwono 6 Dan Pangeran Diponegoro Saat melawan Belanda Tidak Abdul Rasanya Kalau kita tidak mencicipi Kuliner khas Di daerah selo ini Salah satunya adalah Jadah Bakar Dan seperti ini Kesanan kita Jadah Bakar Yang cukup mengenyangkan Tidak lupa Ada pok, mie, teh panas Dan kopi panas Di selo ini Makan jadah bakar Ditemani dengan Serundeng Ini serundengnya Rasanya agak manis Gitu Di Jogja dan Magelang Ini jadah bakar Biasa ditemani Dengan tempe bacem Untuk menghangatkan Suasana Kita tambah Menu Pop, mie Banyak menu Yang bisa kita pesan Salah satunya Bakso bakar Maupun bakso kuah Dan ini Kelihatannya enak Jadahnya Kelet Gini ya Pasti empuk Ini Kita Cocol Keselundengnya Dan Bismillahirrahmanirrahim Untuk selanjutnya Kita Cara makan Ini Kita ambil Serundengnya Dan Tumpuk Di Atas Jadah Kemudian Kita gulung Dan Bismillahirrahmanirrahim Enak Banget ottu Di Dan kita ambil lagi jadah dan seruntingnya Alhamdulillah rasanya empuk Pulen ini dari beras ketan berkualitas bagus Dan campuran kelapanya cukup banyak Selesai makan jadah Kita lihat-lihat suasana semakin senja Dan kita lanjutkan cerita tentang Gua Raja Gua Raja itu tempat bertemunya Pangeran Diponegoro dan Raja Solo Pakubono VI Untuk membicarakan strategi melawan Belanda Terjadi sekitar tahun 1825 sampai 1830 Selanjutnya kesanggerahan itu menjadi tempat meditasi Sinun Pakubono X Seperti itu ya sedikit cerita tentang Simpang Pakubono VI dan Gua Raja Semakin malam suasana semakin rame ya Ini mendekati mahrib Terima kasih ya teman-teman sudah melihat jalan-jalan kita di selo kabupaten Boyolali Jawa Tengah Jika teman-teman ingin menikmati udara yang sejuk Salah satunya bisa datang ke sini di selo kabupaten Boyolali Ini jalannya mulus ya dari Magelang bisa dari Solo juga bisa ini jalannya mulus semua Teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan yang belum subscribe silahkan subscribe like comment dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih